Kepolisian Sektor Percut Saituan, Polres Kabus Medan, mengungkap pelaku tembuang bayi di jalan bersama ke Nusa Indah, Kecamatan Medan, Tembung, Kepal Medan. Kepolisian Sektor Percut Saituan, Kompol Aris Vibowo, dalam keterangan Pels di Mapolsek Percut Saituan, mengatakan pelaku sudah 6 bulan menjalin hubungan. Pelaku wanita merupakan koki masak warung mie Aceh bernama Mawar Nisari. Karena tidak bertanggung jawab, bayi dibuang di samping rumahnya oleh pelaku pria bernama Dahri alias Ali. Kedua pelaku yang sudah 7 kali melakukan hubungan suami istri karena takut ketahuan orang tua, ibu bayi memotong sendiri tali pusarnya. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan 1 buah pisau, ember, dan kain sarung sebagai barang bukti dari lokasi penemuan bayi. Kini, pelaku dijera dengan pasal 341 KUAP Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Mawar Nisari tadi tahu, orang tuanya? Belum tahu. Setelah Mawar kita amankan di sini, terugasi baru kita hubungi ke orang tuanya. Jadi orang tuanya ngambil tahu kan? Tidak tahu. Atau juga? Tidak tahu. Emang disembunyikan semuanya. Mawar Nisari, usia 19 tahun, untuk tinggal di jalan bersama sekian dekat dengan PKP, bahwa yang bersangkutan benar merupakan ibu dari mayat bayi tersebut. Dari Yasir Pemeriksa, kenapa dia tidak membuang bayi ini? Awal mulanya dia tidak mengakui, namun berdasarkan hasil otopsi, kita lakukan integrasi, akhirnya bahwa dia takutan. Dia takut dan malu karena dia belum menikah dan telah memiliki seorang anak mengandung. Ini adalah tersangka, awal mulanya, tanggal 22 Oktober, hari Selasa, kami mendapat laporan bahwa ada penemuan mayat bayi di jalan bersama Ganggu Saida, Bandar Selamat, Medan Rumah. Jadi, setelah penemuan bayi, kami bawa dilaksanakan otopsi ke Masyarakat Bayang Mara. Dari hasil otopsi, kami melakukan penyelidikan ke sekitar PKP, baru dapat keterangan dari saksi-saksi, bahwa mayat bayi tersebut merupakan materi seseorang yang di sekitar lokasi PKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Jak Ahmad, Trubata TV, Salam Trubata.